KONTRAK PENGADAAN 6 UNIT Frigat FR-EMM Barga Mini Class dan 2 unit Frigat Maestrale Class yang dimodernisasi dari Italia untuk Indonesia, rupanya menuai respon dari pihak Perancis Dikutip dari situs La Tribune FR, 17 Juni 2021, disebutkan adanya kekecewaan yang besar dari Perancis kepada Italia Lantaran Perancis memandang Italia selama ini, justru kurang terlihat dalam pemasaran alutsis tadi Matra Laut, khususnya Frigat FR-EMM kepada Indonesia Pengumuman kontrak yang diumumkan Fincantieri pada 10 Juni 2021 atas pembelian 6 unit Frigat FR-EMM dan Maestrale Class telah membuat heboh kalangan industri di Perancis Kekecewaan besar atas kerjasama Perancis Italia, diungkapkan oleh Delegasi Umum untuk Persenjataan, DGA, Delegue, General Porte, Larmament, Joel Barre, selama sidangnya Di Majelis Nasional yang tidak terbuka untuk Pers Ia menyebut, pentingnya kontrak senilai 4,2 miliar euro yang seharusnya dapat mengamankan pekerjaan oleh Naval Group sampai tahun 2028 Lain dari itu, ada beberapa hal yang disebut telah memicu kekecewaan Perancis kepada Italia dalam hal penjualan alutsista Seperti upaya Italia yang dianggap mengganggu langkah pemasaran di negara-negara Yang selama ini menjadi pelanggan setiap produk alutsista Perancis Lat Tribune FR menyebut, aksi saling tikung antara Perancis Italia telah terjadi di Brazil, Romania, Peru, Arab Saudi, Mesir dan Uni Mirat Arab Di Indonesia, sejatinya Italia lebih agresif dalam memperkenalkan FRMM-nya Dari Perancis, ditangani DCNS Armaris, sekarang Naval Group Karena dibangun untuk kebutuhan AL Italia dan AL Perancis Maka kedua negara membab tips FRMM Dalam dua nama yang berbeda, Italia menyebutnya sebagai bergamini kelas, dan Perancis menyebut sebagai aquitaine kelas Dan pesanan pertama meluncur untuk AL Perancis pada November 2012 Sebagai dua negara besar, yang punya fondasi industri pertahanan kelas Dewa, Italia dan Perancis merumuskan perangkat sensor, dan susunan Daftar persenjataan yang berbeda, meski untuk senjata utama di anjungan sama-sama menggunakan otomelera, 76mm super rapid Meski pilihan Indonesia telah jatuh kepada frigat FRMM Barga Mini Class Sebelumnya kubu Perancis, sempat berharap meraih order pengadaan frigat dari Indonesia Kilas balik ke Agustus 2020, Kementerian Pertahanan Indonesia telah mengeluarkan Roy, Letter of Intent Kepada kemenahan Perancis, untuk pengadaan frigat Lafayette kelas buatan Naval Group Roy bukanlah perjanjian atau kontrak pembelian Suatu produk, melainkan baru pernyataan minat untuk mengakuisisi Sementara proses pembicaraan dan negosiasi, masih harus dilakukan untuk kelanjutannya Untuk alutsista matralaut, Perancis belakangan lebih gencar, memasarkan kapal selam Scorpion Class, ketimbang kapal perang permukaan di Indonesia Lepas dari itu, industri Perancis sejatinya, masih punya peluang besar, atas program akuisisi Alutsista Indonesia, salah satunya adalah, pengadaan 36 unit jet tempur Rafael, yang kabarnya sudah masuk fase come into force Terima kasih telah menonton!